Hai tadi lupa dulu apa coba ah kau repot ini kalau belajar yang macam ini tunyi sepi senyap semua ya oke cek lagi pokoknya itu nanti tentang bagaimana kita menyusun suatu organisasi strukturnya harus bagaimana dasar pemikirannya supaya mudah mengendalikan dan mengawasi ada lima alasan apa tuh santai komando tentang kendali kapabilitas responsibility tanggung jawab kekuasaan otoritas ya itu nanti diulang lagi semuanya jadi setelah kita punya struktur organisasinya maka selanjutnya adalah di materi yang kita bahas dua minggu yang lalu yaitu tentang staffing apa itu staffing staffing itu adalah mengisi posisi-posisi yang sudah disusun dalam struktur organisasi tadi tentunya diisi dengan orang maka ilmunya disebut human resource management management sumber daya manusia jadi posisi yang sudah dibentuk sudah disusun dengan struktur organisasi maka akan diisi dengan orang-orang yang tepat itulah tugas dari manajemen sumber daya manusia tugasnya apa ada empat tugas manajemen sumber daya manusia satu getting mendapatkan orang yang kompeten dua kalau sudah dapat orangnya di training dididik dilatih supaya tetap kompeten yang ketiga memberikan imbalan namanya kompensasi penggajian karena ada imbalan kompensasi atau apa namanya fasilitas-fasilitas maka itu kan memotivasi orang maka tugas yang ketiga itu adalah memotivasi supaya orang tetap berkompeten orang itu dikasih gaji dikasih bonus dikasih insentif dikasih fasilitas mobil dinas rumah dinas supaya apa supaya tetap termotivasi untuk selalu bekerja dengan kompetensi yang tinggi dan yang terakhir tugas orang human resource management atau manajemen sumber daya manusia itu adalah menjaga orang-orang kompeten supaya tidak lari tidak berhenti karena sekarang susah mau cari orang yang kompeten yang nyari kerja banyak yang pengen cari kerja tapi yang punya kompetensi tidak banyak maka kalau sudah punya pegawai yang hebat jangan sampai hilang jangan sampai diambil orang lain jangan sampai dia berhenti maka tetap dijaga maka tugas human resource management itu ada empat satu mencari orang yang berkompeten dua melatih orang supaya tetap kompeten tiga memotivasi memotivasi supaya tetap kompeten yang keempat menjaga supaya orang kompeten tidak lari kemateri yang di bab tentang staffing atau human resource management nah sekarang kita masuk sambungannya masih dalam bagian organizing yaitu ketika sudah ada orang yang bekerja strukturnya sudah dibuat sudah diisi dengan orang yang tepat maka ketika sedang bekerja tentang manusia pegawai yang ada dalam sebuah organisasi maka akan sangat mungkin terjadi yang namanya situasi yang berubah-ubah dalam organisasi maka perubahan itu harus dikelola dikelola begitu juga ketika sedang bekerja karena kita dituntut untuk selalu memiliki kompetensi selalu dituntut untuk dapat jelasikan target-target pekerjaan maka tidak heran ketika sedang bekerja manusia yang ada dalam sebuah organisasi mengalami yang namanya stres itu pun harus dikelola dengan baik dan yang terakhir bicara tentang inovasi mengapa inovasi itu perlu dalam organizing jadi sekali lagi organizing itu pada presiden menjalankan apa yang sudah disusun dalam planning kita melakukan pekerjaan yang sudah disusun dengan kata lain sudah ada rencana ada target kalau orang dikasih target 100 dia selesaikan 100 itu kira-kira hebat jawabannya tidak nah orang yang dikasih target 100 selesai 100 itu biasa biasanya kenapa karena memang dia digaji untuk menyelesaikan 100 jadi kalau kamu kerja gaji kamu 5 juta misalnya maka dengan gaji 5 juta kamu punya target targetnya 100 misalnya kamu selesai 100 itu beres gak ada yang ketinggalan persis 100 maka memang kamu pantas digaji 5 juta karena targetnya memang 500 targetnya memang 100 tadi jadi target 100 dikerjakan 100 maka kamu dapat gaji sesuai dengan yang ditentukan kamu gak hebat kapan baru disebut hebat kalau kamu dikasih target 100 kamu selesaikan 120 maka kamu baru berhak dibilang hebat dan kamu boleh mendapat bonus gimana supaya target 100 bisa dapat lebih dari 100 itulah namanya inovasi jadi kalau orang kerja kayak air ngalir itu biasa biasa aja semua orang juga bisa makanya orang itu gak semua orang hebat gak semua orang bisa jadi pejabat gak semua orang bisa jadi manajer yang jadi orang hebat jadi pejabat jadi manajer itu adalah orang yang dikasih target 100 dia kerjakan lebih dari 100 itu butuh inovasi ya itu yang oke tadi sudah saya katakan bahwa dalam kegiatan sehari-hari dalam sebuah organisasi sangat mungkin terjadi perubahan change mungkin selama ini kita punya kawan sudah kerja di perusahaan yang sama di bagian yang sama duduk meja sebelahan tiap kali ada tugas diselesaikan sama-sama pokoknya kompak tiba-tiba kawan itu pindah mutasi ke tempat lain digantikan orang baru kira-kira kamu kerjanya prestasinya tambah baik terbiasa saja atau bahkan bisa jadi tambah buruk karena pertukaran kawan kerja atau kamu yang dipindahkan ke tempat lain kamu datang ke kantor yang baru ketemu orang baru lingkungan baru bahkan bisa jadi kerjaan baru dulu kamu kerja di bagian administrasi setiap hari cuma ngurusin duit cuma ngurusin surat tiba-tiba kamu dipindahkan jadi kasir yang harus ngitung duit yang setiap kalau kurang seribu kamu harus ganti repot jangan dikira enak jadi pegawai bank bagian teller kalau duit kurang diganti rugi mereka itu maka gak heran kalau teller itu ngitung kalau duit yang kita setor itu juga kalau kita menarik duit sampai kelebihan bayar kalau kelebihan dia akan nanggung rugi kalau kita pindah tugas tentunya berubah juga situasi pekerjaan kita jadi gak mungkin kita terus menerus mengerjakan satu hal pengalaman hidup saya pribadi saya dulu orang elektro saya S1 teknik elektro ketika saya awal kerja di telekom saya mengerjakan bagian listrik saya orang elektro saya insinyur elektro tiba-tiba saya dipindahkan mutasi ke bagian perencanaan pembangunan setelah sekian lama berapa tahun sudah enak-enak di bagian pembangunan ngurusin tender ngurusin pembangunan pengadaan barang tiba-tiba saya dimutasikan pindah jauh lagi pindahnya dari Surabaya pindah ke Medan kantor baru kawan baru iklan baru baru tiga bulan di Medan pindah ke Palembang lain lagi cerita di Palembang 8 bulan yang tadi saya masih orang teknik tiba-tiba saya dipindahkan jadi orang IT disuruh ngurus database ini ilmu baru bagi saya bayangkan saya dulu orang teknik elektro terus saya berubah jadi orang komputer orang IT tapi tentunya dalam manajemen tidak cuma nyuruh orang pindah tadi saya bilang human resource manajemen itu mencari orang tapi itu mendidik orang saya dikursuskan saya kerja orang elektro dikursuskan tentang IT dikasih training-training bahkan sampai disekolahkan S2 IT alhasil berubahlah saya berubahlah saya ini kata-kata berubah bukan berubah yang kayak Power Ranger berubah tiba-tiba ceklek berubah tidak itu ada proses perubahan itu bayangkan bagaimana saya dari orang elektro berubah jadi orang komputer sekolah S2 komputer padahal S1 elektro tidak gampang mengubah ilmunya yang paling konyolnya lagi setelah saya jadi S2 komputer ketika saya balik ke kantor ke pekerjaan selesai tamat kuliah S2 saya pikir saya ditaruh di bagian IT lagi tidak saya malah ditaruh di bagian marketing disuruh jualan sampai saya promosi jadi manager marketing S1 elektro S2 IT jadi manager marketing dua tahun jadi manager marketing mutasi lagi pindah lagi saya manajer marketing di Batam dulu balik lagi ke Telkom Palembang jadi manager business performance tugasnya mengevaluasi kinerja intinya saya ingin tunjukkan bahwa organisasi itu akan membuat kita mengalami banyak perubahan tapi kita jangan melawan perubahan perubahan harus diikuti sama dengan dulu kamu rasakan bahwa kamu sekolah katapukah dengan ketemu guru di sekolah tiba-tiba gara-gara covid semuanya harus berubah kita harus serba online apa bisa kita lawan tidak bisa kita ikuti kita menyesuaikan kenapa disini dikatakan perubahan adalah constant force sesuatu yang pasti perubahan itu yang pasti itu berubah yang kedua disini dikatakan apa slide ini unorganisational reality perubahan itu adalah realitas kenyataan yang gak bisa kita hindari perubahan juga bisa kita lihat sebagai opportunity peluang atau kita anggap sebagai threat tantangan ini yang harus kita sadari bahwa kita harus siap berubah kamu sudah bukan lagi anak SMA atau SMA kalau dulu ngandalkan apa yang disuap guru itu yang kamu pikir pasti akan keluar di ujian kuliah belum tentu jangan nanti bilang Pak Bapak si soal bab itu belum Bapak ajarin salah siapa gak kamu baca sendiri gak ada alasan seperti itu kamu gak bisa nonton Bapak itu belum dibahas ya baca sendiri masih bagus dikasih bukunya kadang-kadang buku harus cari sendiri jadi akan ada perubahan di dalam organisasi bisa yang berubah itu strukturnya bisa strukturnya yang berubah atau yang berubah itu teknologi atau yang bertukar yang berubah yang berganti adalah orangnya dan yang terburuknya adalah ketika semuanya ketiga-tiganya itu berubah semua struktur organisasi berubah teknologinya berubah orangnya juga berubah gitu kalau berubah struktur orangnya masih sama kita masih enak masih dengan kawan yang sama kita bisa saling tolong menolong menghadapi perubahan kalau yang berubah hanya teknologi kita bisa sama-sama belajar ini ada barang baru ada teknologi baru yuk belajar bareng-bareng cara makinya gimana untuk membantu pekerjaan kita karena strukturnya masih sama kalau cuma ganti orang lebih tidak ada masalah kenapa strukturnya sama cara kerja kita tidak berubah teknologi tidak berubah hanya kawan api yang repot kalau tiga-tiganya berubah semua tapi suka tidak suka kita harus siap menghadapi apa yang bisa menyebabkan perubahan ada faktor di luar organisasi ada faktor internal organisasi semacam yang membuat kita berubah intinya banyak tekanan-tekanan yang mendorong untuk terjadi perubahan baik dari eksternal maupun dari internal kamu kalau tidak berubah cara belajar kamu hadapi kenyataan bahwa persaingan mencari lawangan kerja sudah sangat sulit jangan kamu pikir kamu sudah punya ijazah peguran tinggi pasti dijamin dapat pekerjaan belum tentu belum tentu tambah tambah lagi sekarang perusahaan kayaknya lebih baik mencari karyawan baru yang punya pengalaman kerja ketika mencari sarjana yang baru tamat kenapa tidak jelas kualitasnya kenapa dia sarjana dia tamat sudah dari peguran tinggi tapi kuliahnya online semua yang kualitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan misalnya ya bayang kamu belajar kuliah teori online praktikum online bisa apa ya kayak pelajaran saya ini pelajaran teori oke lah gak ada masalah mungkin dipelajari dibaca-baca bukunya bisa paham oke kamu semester ini ada mantapnya Alpro kan Algoritma pemrograman itu kan harus diperhatikan udah bisa ngoding kalau tanya saya ini udah minggu ke-6 kuliah udah setengah semester kuliah ini udah bisa ngoding belum udah bisa bikin program sederhana kalau kamu belajar pemrograman cuma dengan denger ceramah online karena program itu harus dilakukan harus praktek kebayang gak kalau covid ini masih panjang sampai kamu tamat masih covid terus jangan-jangan kamu tuh gak pernah datang ke kampus nanti wisudanya online juga tes masuk USM-nya online PK2 online kuliah online wisuda nanti online juga jangan-jangan kamu tuh kalau diculik orang disimpan dimasukkan dalam kampus unsri itu kamu sesat kalau jalan keluar karena memang gak pernah masuk kampus barang-barang tapi saya katakan perubahan itu bisa jadi tantangan bisa jadi peluang lihat apa saja faktor-faktor yang bisa mendorong kita menghadapi yang namanya perubahan ada eksternal ada internal itu nanti dibaca pahami jadi intinya bahwa ketika kita menghadapi yang namanya perubahan bagaimana cara kita menghadapinya bagaimana cara bersikap terhadap perubahan jadi jangan dilawan perubahan itu harus di di sini sebenarnya gak mesti ini tapi masih banyak teori yang lain tapi di sini saya menceritakan ada dua teori cara memandang perubahan pertama disebut metafora air tenang calm water maksudnya apa ya ikuti aja jalannya aja atau white water rapids white water rapids rapids itu artinya seketika mendadak jadi kita mengikuti cara perubahan ikuti situasi yang mendadak jadi sedikit-sedikit kita seperti dikatakan seperti apa kalau kita di sungai itu arung jeram arung jeram arung jeram air beras ya sudah begitu dia sedang gelombangnya naik ikuti naik tiba-tiba zut turun terbanting gak apa-apa terbanting yang penting kita pegangan kita dibanting karena itu cuma sementara akan ada zigzag-zigzag sementara habis itu dia akan tenang lagi di sungai kalau kita arung jeram ini saya gak akan bahas intinya perubahan harus dihadapi bukan untuk dipawan tapi diikuti bagaimana perubahan itu terjadi perubahan itu pada prinsipnya adalah mengubah sesuatu yang beku menjadi tidak beku kemudian dia dibekukan lagi jadi kita mencair dulu unfreezing kita mencair dulu sebab gak mungkin berubah ketika sedang beku S kalau sedang membeku itu gak bisa dibentuk maka S itu dicairkan dulu setelah dia cair baru dia diubah bentuknya jadi apa terserah setelah berubah bentuk ketika dia mencair dibuat baru terus dibekukan lagi konsepnya seperti itu jadi ikuti saja ikuti saja kalau ada dengan dilawan yang melawan itu ini saya bilang resistens ada orang melawan kenapa orang melawan perubahan pertama dia takut karena dia takut maka dia berontak yang kedua ada orang melawan karena khawatir kehilangan sesuatu yang berharga yang ketiga ada orang yang menolak perubahan itu karena bagi dia perubahan itu bukan sesuatu yang baik ini alasan mengapa orang menolak perubahan biasanya ini biasanya orang-orang yang sudah nyaman nggak mau berubah tapi nanti dia pada akhirnya terpaksa harus berubah ini ada beberapa teknik saya nggak perlu membahas secara rinci karena yang penting kamu tahu bahwa jika sedang melaksanakan proses organisasi akan ada perubahan tadi sudah dibahas ada perubahan struktur ada perubahan teknologi bisa juga perubahan pada orang ini saya skip aja berikutnya yang kedua adalah ketika dalam sebuah organisasi kita menjalankan semua program-program kerja yang direcanakan dalam planning bisa jadi kita mengalami stres salah satu penyebab stres itu adalah karena perubahan teknologi stres apa yang masuk dengan stres stres adalah satu situasi dimana seseorang berhadapan dengan keadaan yang dia tidak inginkan namun secara teori stres itu ada dua macam ada namanya positif stres ada negatif stres apa itu positif stres positif stres adalah situasi ketika kita berhadapan dengan sebuah peluang namanya peluang peluang itu sesuatu yang kira kalau terjadi akan menguntungkan kita tapi kalau negatif stres negatif stres itu adalah situasi yang kita hadapi ketika kita khawatir terjadi sesuatu yang buruk pada kita positif stres itu contohnya begini kamu cowok dan naksir seorang cewek cantik kebetulan cewek ini kembang desa tidak kamu dewek yang senang banyak juga orang lain yang senang tapi kok ada tanda-tanda sepertinya cewek itu ada hati juga ke kamu kamu ini menganggap seolah-olah ada peluang karena ada peluang kamu nulis surat intinya isi surat itu I love you kamu ngirim surat itu selama surat itu dikirim nunggu balasan kamu stres stresnya apa kira-kira dapat tidak cewek itu dia nerima atau dia nolak kamu stres karena bagi kamu itu ada peluang untuk mendapatkan seorang calon istri yang cantik calon istri yang baik hati kamu stres itu stres untuk sesuatu yang positif kamu ngelamar kerja sudah lamaran sudah tes tinggal nunggu pengumuman kamu stres stres terima atau tidak lulus kalau lulus tes berarti kamu diterima jadi pegawai BUMN itu stres stres positif lain halnya kalau kamu ketemu bandit ketemu pereman golok sudah nempel di leher kamu itu stres juga tapi itu stres negatif salah ngomong leher kita putus stres jadi ada namanya stressor itu faktor faktor yang menyebabkan terjadinya stres stres ini harus dikendalikan jadi kalau kita punya stres dari kantor jangan dibawa pulang ke rumah pun begitu juga sebaliknya kalau punya stres dalam rumah jangan dibawa ke kantor harus kita pisahkan faktor faktor apa yang menyebabkan stres apakah masalah kantor atau masalah dari rumah itu stres jenis positif atau stres jenis negatif jika harus kita bilah-bilah apa yang menyebabkan stres yang pertama penyebab stres namanya constraint constraint itu ada batas yang menjadi tantangan batas yang menjadi tantangan apa itu constraint batas yang menjadi tantangan seperti apa batas yang menjadi tantangan ini yang cewek-cewek dulu waktu SD masih suka main YY generasi kamu ini masih main YY atau jangan-jangan sudah main YY sudah main video game semua oh YY YY karet yang disambung-sambung itu yang cewek-cewek mana karet disambung-sambung selutut lompat lewat pinggang lompat lewat habis pinggang bahu dilompati lewat naik ke batas kuping sini dilompati lewat kepala habis itu sejengkal di atas kepala karet yang dipilin-pilin disambang-sambang itu tali YY namanya kalau saya tahu kalau saya kecil dulu gak tahu namanya apa kalau kamu kalau yang bukan orang Palembang di kampung kamu namanya apa kalau kita main YY itu karet itu batasnya itu itu bukan batas yang menjadi penghalang tapi batas yang harus dilewati disini ada istilah barrier jadi ada penghalang pembatas tapi pembatas yang sifatnya harus dilewati jadi ketika tali YY itu ada di atas kepala maka kamu harus bisa lompat lebih dari batas kepala itu itu namanya constraint maka kita stress menghadapi sesuatu yang harus kita lewati itu namanya constraint berikutnya ada lagi namanya diment diment di sini ada orang Palembang asli orang Palembang asli yang Nyimaz Masayu Radenayu ada gak yang punya gelar-gelar gitu atau orang Bugis ini sama orang Palembang itu sama orang Bugis sama apa samanya kalau anak gadis dilamar minta mas kawinnya mahal Uang Palembang itu kalau lamaran minta cerba tujuh tongket tujuh lembar nanti antar-antaran tujuh tulang pokoknya cerba tujuh kalau songket satu lembar kain aja sudah lima juta minta tujuh lembar baru jadi songket 35 juta berapa lagi modal nak kawin itu belum diminta emas keriasan sama orang Bugis juga begitu itu demand untuk tak dan ini bisa jadi penyebab stres tadi saya katakan kalau orang mau kerja target seratus dia kerja seratus itu biasa kalau orang kerja target seratus dia kerjakan 120 itu hebat yang susah itu kalau kita kerja gaji ukuran seratus tapi tuntutan pekerjaan mintanya 200 nah itu yang bikin stres biasanya yang begitu orang marketing misalnya orang pemasaran target tidak pernah turun lalu naik itu yang bikin stres kadang-kadang untuk pekerjaan tidak sudah-sudah urusan kantor sampai dibawa ke rumah ada hari libur lagi misalnya jadi ini penyebab stres jadi penyebab stres itu ada yang bersifat individual personal ada stres yang disebabkan oleh masalah organisasi nah ini juga harus kita kenali jangan sampai ada persoalan stres yang datang dari organisasi perlu kita benahi berarti ada yang salah sama mekanisme kerja di organisasi tapi kalau stres yang disebabkan oleh individu itu urusan pribadi yang harus ditungtaskan caranya jangan dicampur aduk antara kepentingan perusahaan atau pekerjaan dengan kepentingan pribadi kita harus bisa memisahkan oleh punya masalah di rumah masalah di rumah masalah keluarga jangan dibawa ke kantor itu juga persoalan yang ada di kantor sepusing-pusingnya kita kantor pulang ke rumah harus ketemu anak istri dalam pandisi yang kria jangan buka cember dibawa pulang ke rumah justru pulang ke rumah itu sebagai penghilang stres nanti para wanita kalau anda jadi istri dari suami yang pulang dari kantor dengan stres gimana caranya buat dia tersenyum jangan suami sudah stres dari kantor sampai rumah ketemu istri yang mukanya cemberut juga double stresnya makanya dalam islam itu hadis rasulullah bilang baiti janati kata rasulullah rumahku adalah surgaku kenapa kata rasulullah kalau kita itu punya urusan di dunia luar rumah masuk rumah itu serasa masuk surga ada kenikmatan tersendiri yang kita ada di luar rumah ini suami sudah sesak nafas dari kantor kena marah bos dari kantor sampai rumah nyingok raibini mengkerut pulok sajian makanan takat yang ngado cuma minta duit itu yang banyak landang bunuh diri di rumah kenal marah bini di kantor kenal marah bos apalagi lemah hidup jadi kita harus bisa memisah mana kondisi organisasi mana kondisi individual halal halal ini faktor-faktor stress karena personal family issue masalah keluarga ini harus dipisah jangan 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 dibawa ke kantor kalau kita pagi dari rumah berangkat gara-gara tarapan enak istri ngamuk piring pecah sampai rumah tinggalkan keluar dari rumah tinggalkan jangan sampai ke kantor dibawa masalah itu begitu juga sebaliknya jika ada persoalan di kantor di organisasi jangan dibawa ke rumah jadi penting bagi organisasi untuk mengendalikan stress selalu ada solusi untuk masalah yang muncul ini perlu diperhatikan nah kita juga harus menyadari manusia itu setiap orang punya tipe-tipe personalitasnya sendiri ada orang dapat mudah menghadapi stress beban pekerjaan berat bagi dia tidak ada masalah tetap senyum tapi ada orang yang susah menghadapi persoalan persoalan problem kecil saja langsung mengkerut mukanya sing dia langsung bahkan kadang-kadang tidak bisa memisahkan mana urusan pribadi sama urusan kantor ini ada tipe A ada tipe B kamu yang mana kalau tipe B itu orang yang santai easy going sebentar saya ada urusan sebentar selamat se Terima kasih. Itu ada tipe A, ada tipe B. Tipe B itu orang yang santai, relax, mudah menerima perubahan. Bagi dia, mau ada perubahan, ya sudah, hadapi saja, santai saja. Tapi ada orang yang sulit menerima perubahan. Itu tipe A. Jadi stres itu ada gejala-gejalanya. Saya tidak akan membahas secara rinci. Paling tidak, di sini ada penyebab yang bersifat psikologi, ada yang bersifat perilaku atau kebiasaan. Kalau psikologi, orangnya mudah cemas, mudah bosen. Dan juga biasanya tensinya tinggi, emosional. Tapi ada stres yang bersifat perilaku. Misalnya apa? Kebiasaan makan. Ada orang stres, tapi dia salurkan dengan makan. Biasanya perempuan itu biasanya. Dia stres, tapi tidak mau ngomong. Rubah kebiasaan makan. Ada yang dua macam. Kebiasaan makan itu ada yang makan banyak, ada yang setiap makan dia muntahkan kembali. Itu penyakit. Anroksia. Itu bisa kehilangan gizi. Penyebabnya ada stres. Merokok. Ini laki-laki perempuan sama. Biasanya stres dilampiaskan dengan merokok. Tidak tahu apa hubungannya. Orang stres yang merokok. Dan macam-macam. Ada orang yang banyak ngomong. Rapid speech. Maksudnya ngomong cepat. Ada orang mengalami gangguan tidur. 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 Atau justru stres, dia tidur terus. Males dia kerja, ngapain-ngapain. Tidur. Bisa jadi orang stres. Kenapa ini perlu diperhatikan? Karena itu nanti jadi persoalan-persoalan manajerial. Semua itu. Itu semuanya persoalan manajerial. Bagaimana cara mengurangi stres? Ini ilmu-ilmu orang manajemen. Tadi saya katakan, coba pikirkan kalau ada persoalan manajerial, solusi komputer apa? Solusi komputer apa? Bagian terakhir dari bab ini adalah tentang inovasi. Kenapa inovasi dipasangkan dengan pelajaran tentang stres dan tentang change? Yang pasti tadi, change atau perubahan adalah sesuatu yang pasti terjadi dalam organisasi. Kalau kita enggak bisa menghadapi perubahan, ya muncul stres. Kalau orang stres, sudah pasti enggak bisa berpikir dengan baik. Itu enggak jauh. Padahal inovasi itu baru bisa terjadi jika kita bisa berpikir dengan baik, dengan jernih. Tadi kata kuncinya, kalau mau jadi orang hebat, maka ketika dikasih target 100, kerjakan lebih dari 100. Target 100, kerja 100 itu enggak hebat. Tidak istimewa. Kalau ingin dibilang istimewa, target 100, kerjakan 120. Baru hebat. Bagaimana caranya bisa begitu? Ya inovasi solusinya. Saya jujur saja, kalau mahasiswa yang mau minta saja jadi pembimbing, saya tanya dulu. Kamu mau bikin skripsi tentang apa? Kalau anak diploma itu selalu, begitu ngomong Pak, minta apa Pak jadi pembimbing skripsi. Topik kamu tentang apa? Bikin website. Tak mau, saya bilang. Bikin website itu enggak mau, kalau dengan saya. Ingat ya, nanti kalau kamu mau bikin skripsi, datang ke saya, minta Bapak jadi pembimbing, skripsi kamu bikin website, saya bilang enggak mau. Jangan sedih kalau nanti saya katain. Kalau cuma bikin website, enggak usah kuliah. Enggak usah jadi mahasiswa. Kenapa? Kursus saja sebulan bisa bikin website. Bikin skripsi ke website. Tidak aneh. Biasa saja itu. Tidak ada istimewanya. Coba cari inovasi apa yang membuat skripsi kamu jadi menarik. Itu selalu tantangan yang saya berikan. Kalau mau, saya jadi pembimbing. Biasa ceritakan contoh-contoh yang pembimbingan saya. Pokoknya mahasiswa yang biasa-biasa saja, dan istimewanya, itu pasti saya tolak. Saya enggak mau jadi pembimbing. Dan biasanya yang enggak pembimbing sama saya, nasibnya ketemu saya sebagai penguji. Sudah habis nanti diujian. Kalau sudah ketemu saya sebagai penguji, ya sudah siap-siap saja. Bisa jadi skripsinya mulai dari nol lagi. Koreksinya semua, direvisi semua. Tidak ada kontakturin sih. Tapi saya mau motivasi kamu supaya kamu jangan berpikir biasa-biasa saja. Jadilah orang hebat. Latih kemampuan inovasi kamu. Sering-sering kasih stimulasi. Stimulasi. Dirangsang supaya kamu bisa berinovasi. Biarkan otak kamu itu encer. Jangan beku. Caranya gimana? Kreatif. Berpikir kreatif. Kemampuan untuk dapat mengkombinasikan ide-ide yang unik. Itu definisi di sini. Kreatif itu apa? Kreatif untuk menggambikan ide dalam cara unik. Kemampuan mengkombinasikan ide-ide dengan cara yang unik. Bikin website. Ah, biasa. Tidak ada istimewanya. Tidak usah kuliah. Ngapain kuliah? D3. 3 tahun. Anak kursus saja sebulan jadi kembali website. Kreatif. Inovasi adalah sebuah proses yang membutuhkan ide-ide kreatif. Di mana ide kreatif tadi diubah menjadi sesuatu yang useful. Sesuatu yang berguna. Saya sering jadi juri lomba. Lomba. Macam-macam lah. Yang paling sering kalau anak komputer apa lombanya? Bikin aplikasi. Biasa semua. Standar saja. Tidak ada istimewanya. Pertanyaan saya itu selalu sama tiap kali saya jadi juri. Apa istimewanya software yang kamu buat? Itu saja. Apa yang membuat dia berbeda dari punya orang lain? Itu inovasi. Jadi inovasi itu membutuhkan kreatifitas. Jadi banyak hal yang dapat mempengaruhi. banyak variable-variable yang mempengaruhi inovasi. Nah ini juga menjadi tugas organisasi supaya bisa menciptakan kebiasaan-kebiasaan berinovasi. Kamu mahasiswa jangan sibuk hanya berteori. Ikut juga program-program kemahasiswaan. Program-program yang memberi kesempatan kepada kamu untuk berlatih berinovasi. Berlatih berorganisasi. Jangan hanya seperti air mengalir. Kalau seperti air mengalir saja semua orang juga bisa. Nah organisasi yang baik ada organisasi yang punya budaya inovasi. Seperti apa ciri-cirinya ada di sini. Silahkan dibaca. tidak akan mendekirkan satu persatu. Jadi organisasi atau perusahaan harus menciptakan iklim dan budaya inovatif bagi anggotanya. Itu sebab saya misalnya tadi memberikan tugas. tugas. Di mana tugasnya menuntut kamu kreatif. Kalaulah perkuliahan kita itu tidak membiasakan manusia tidak membiasakan mahasiswa untuk kreatif dan inovatif maka kamu akan kaku. kita biasakan seperti itu. Bikin saja. Saya bilang. Tidak ada syarat-syarat. Silahkan tulis dari tugas tadi. Tidak usah tanya, Pak, formatnya kayak apa? Terserah. Kalau dibatasi-batasi dengan aturan-aturan nanti membuat kamu jadi kaku. Bebaskan saja dulu. Tidak jadi kita harus dapat melakukan praktek-praktek. Ini biasanya dikelola oleh human resource. Praktek-praktek yang dapat mendorong munculnya inovasi. Ini masih dalam teori human resource management. Mudah-mudahan dari sini kamu bisa melihat bagaimana hubungan bahwa dalam kegiatan organisasi akan terjadi perubahan perubahan. Perubahan itu harus dikelola. Kenapa? Kalau tidak dikelola akan muncul stres. Menyebabkan stres bagi anggota-anggota organisasi. Kalau dia tidak, kalau dia mengalami stres, maka itu akan menghambat dengan kata lain, kita harus ciptakan situasi walaupun organisasi selalu mengalami perubahan, namun inovasi tetap selalu muncul. dengan adanya inovasi itu adalah bukti orang yang kerja di sana tidak stres. Itu cara terbalik memahami ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Semoga cukup jelas apa yang saya paparkan tentang materi kita hari ini. Dan ingat, kita sudah masuk minggu ke 7. Siap-siap mau UTS. Saya tidak pernah pakai pengumuman. Begitu waktunya langsung ujian. Jangan dibilang papa-papa masih tahu kok tidak ada UTS. Sudah ada jadwal. Kita kuliah 14 pertemuan di kalau 7 separuh. UTS tapi sampai di sini ada yang ditanyakan? Mudah-mudahan cukup jelas. Silahkan siapa mau nanya? Bukan mau nanya, Pak. Ini ada urusan dengan absen, Pak. Kenapa absen? Kemarin itu kan, Pak, 4 minggu kemarin saya salah isi semua, Pak. Saya isi absen semua itu. Salah, Pak. Gimana itu, Pak? Sudah lewat, mau diapain lagi? Berarti tidak masuk aku, Pak, 4 minggu kemarin, Pak. Hidup selalu ada problem. Dan semua itu ada konsekuensi. Apalagi kesalahan yang dilakukan oleh individu. Gimana cara memperbaikinya? iya, Pak. Jadikan pelajaran bela. Empat kali dianggap tidak masuk, pikirkanlah abatis sisanya jangan pernah ada bolos lagi. Padahal jelas-jelas present artinya hadir, late artinya terlambat, excuse artinya diizinkan masuk, dan absent artinya tidak hadir. salah, 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 bagus, salah, sadar kalau salah. Dan alhamdulillah sadar salahnya tidak sampai selesai. Bayang tidak, sampai tamat kuliah salah terus. Wong itu belajar dari kesalahan. Itu namanya dapat hidayah. dapat ilmu dengan cara yang macam itu. Semoga kedepannya akan membuat kamu jadi lebih hati-hati. Jangan basing klik-klik terbaco dulu, pahami dulu ini apa. Asik baik cuman absen. Contoh yang kau klik itu tiba-tiba jadi hutang. kalau gitu jadi untuk jam kuliah kita sudah mulai ini kita ubah jadi 10.30 ya. Untuk absen di e-learning juga saya ubah. Selanjutnya dimulai dari 10.30 toleransinya 10 menit masih dianggap present 20 menit live 30 menit excuse lebih dari itu dianggap absen tidak hadir. Absen itu artinya tidak hadir. Mendak percaya ketik di Google Translate. Mendak percaya absen itu bukan absen absen itu adir. Kalau gitu kita akhiri terima kasih atas perhatiannya kita ketemu lagi minggu depan dan jangan lupa tukar yang tadi dikerjakan secara individu dan upload ke e-learning sebelum batas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum 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 Assalamualaikum